Oke, Sandy silahkan dimulai Dimulai aja ya Bu Ya, silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan lagi ya yang baru masuk Perkenalkan, nama saya Sandy Prataman-Rianto Dari Politeknik Sektoran Sosial Bandung Di sini saya akan sharing mengenai pentingnya branding pada produk di era digital Tanpa perlu lama-lama ya Ibu, langsung aja ke materinya Oh iya Bu Sebelumnya ada yang udah tau branding belum Bu? Belum ya? Nah, jadi Untuk prolognya sendiri bahwasannya Karena gini Bu Karena kita tuh Udah hidup di zaman yang berbeda ya kan Bu Nah, kita gak boleh Atau kita harus terus adaptasi dengan zamannya sekarang Nah, zaman sekarang Kan serba digital ya Bu ya Serba internet Serba cepat dan sebagainya Kalau misalnya kita Masih tetap jualannya offline Bakalan kalah Bakalan kalah saing dengan Produk-produk lain Oleh karena itu Kita perlu adaptasi dengan zaman sekarang Nah, oleh karena itu Salah satu faktornya Yaitu branding di media digital Langsung lanjut aja ya Bu Nah, apa itu branding? Branding adalah Pemberian nama Istilah Tanda Simbol Rancangan Atau kombinasi Dari semuanya Yang dibuat Dengan terbuat Untuk mengidentifikasi Barang atau jasa Atau kalau menjual Dan untuk membedakan dari barang Atau jasa saing dengan Contohnya seperti ini Jadi intinya Ada dua Yang satu Eh, ada dua produk Lipi kental Satu Gapang Sebagainya Gapang Branding tuh Nah, yang satu lagi Gak pake brand Jadi kosongan gitu Gak ada label dan sebagainya Nah, orang Orang Pasti langsung lebih tertarik Ke yang ada label Ada kemasan yang jelas Dan sebagainya Jadi orang-orang Lebih tertarik Ke yang Ada branding Contohnya Misalnya yang A, B nih Yang B Karena ada Lipi kental Nah Dilanjut Jadi udah-udah Paham belum Branding Intinya tuh Branding tuh Ada nama Ada kemasan Dan sebagainya Itu sih yang paling penting Dari branding Dilanjut Nah Ini salah satu Contoh branding Udah terganti belum Slidenya Belum Belum terganti Nah Ini salah satu Contoh-contoh branding Bu Nah Misalnya Ada logonya Untuk Nike Dan sebagainya Ini logo Ini itu Visualnya Ini mereknya Dan sebagainya Lanjut aja Bu Nah Branding itu Layaknya manusia Ibu-ibu Nah Layaknya manusia Kan kalau manusia ini Mempunyai wajah Kesannya seperti apa Pergawalannya Seperti apa Perlaku Nama Social media Dan gaya penampilan Nah Branding pun sama Branding pun Harus ada Misalnya kayak warnanya Tadi yang Tadi udah disebut Warnanya Logonya Seperti apa Terus kesannya Produknya Seperti apa Mau makanan Atau Mau Tanaman Dan sebagainya Terus Namanya Si bu yang paling penting Namanya itu harus sesuai Dengan Si produknya Dan Kalau boleh Itu nama Itu yang Bikin orang penasaran Gitu loh Nah Jangan lupa Karena sekarang Era digital Kita harus fokus Di media digital Gitu loh Kita share Kita Share Atau Apa namanya Lebih Jualannya itu Di Era Atau di Misalnya Shopee Kan banyak Yang buk platform-platform Shopee Tokopedia Instagram bisa Dan sebagainya Nah 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 Sekarang itu User experience Dan user interface Nah Apa sih user experience Dan user interface Kalau user experience Itu saling berhubungan ya bu Sama user interface Simpelnya Kalau user interface itu Tampilannya bu Tampilan Di sebuah Misalnya Saya punya produk Kripi kentang Nah Sudah ada Namanya Maichi Nah Sudah ada Namanya Maichi Tampilannya sudah ada Pemasan dan sebagainya Sudah ada Nah itu dinamain User interface Bu Pemasan dan sebagainya Nah Kalau user experience Itu tuh Kayak pesan Atau pengalaman Si pembeli Yang membeli Barang kita Misalnya Misalnya Si B itu Terbeli barangnya Sandy Nah Biasanya kan Kalau misalnya Pesannya bagus Pasti mau beli lagi kan bu Misalnya karena Sandy tuh udah Udah niat gitu loh Bikin Kemasannya Namanya Logonya Dan sebagainya Ntar pasti Dapat feedback Dari si pembeli Oh kemasannya bagus nih Oh namanya bagus Oh logonya bagus Pasti Si orang ini Bakal beli terus kan bu Jadi user Interface sama experience Itu saling berhubungan gitu loh bu Jadi Kalau kemasannya bagus Pasti si pembeli pun Bakal Tertarik gitu Beli Barangnya Kita Nah contohnya kayak gini Ini contoh salah ya bu Misalnya User interface-nya kan Spiderman nih Minuman Minuman Spiderman Cuman User experience-nya Atau pengalaman Pembelinya salah kan Malah jadi kecolokan bu Nah Jadi jangan sampai kayak gitu Misalnya user interface-nya udah bagus Tapi experience-nya jelek Pembeli sama aja bohong kan Jadi harus di Harus apa ya Harus di Fokuskan juga gitu loh Jadi harus tetap Seimbang Misalnya interface bagus Ntar experience-nya juga Experience-nya juga harus bagus Nah yang kedua Contohnya Misalnya Nah yang kedua Contohnya Misalnya PIN ATM ini User interface-nya misalnya Protect your information Enter zip code Cuman ini udah ditutup Tapi sama aja bohong gitu loh Passwordnya tetap kelihatan Nah maksudnya Ini yang salah gitu Tampilannya udah bener Cuman experience-nya gak bener Jadi harus diseimbangkan aja sih Nah Nah kalau brand experience-nya itu Kayak udah Misalnya Si pembeli itu udah Paham gitu Misalnya warna ini itu brand apa Atau ngerasain itu brand apa dan sebagainya Contoh Nah Ini sih Bu yang Paling penting dari branding Elemen-elemen penting Branding di media digital Ada beberapa ya Bu Ada logo Ada warna Ada font Ada visual Bahasa dan sebagainya Nah kalau Yang untuk bahasa Layout motion mark Itu nanti belakangan aja Nah misalnya kayak Logo Logo tuh paling penting sih Bu Setelah nama ya Bu Logo tuh paling penting Di Produk ibu-ibu semuanya Karena Orang Bakal bisa bedain gitu loh Produk misalnya Coca-Cola Sama Sama Fanta Kan beda ya Bu Misalnya Oh Oh Kalau kayak gini mah Kalau misalnya warna Chocolate ini Coca-Cola Dan sebagainya Kalau warna merah tuh Oh ya Fanta Jadi Logo tuh paling penting Jadi Sebelum ibu jauh-jauh Jual Misalnya barang Boleh sih misalnya Misalnya barangnya enak Tapi misalnya gak ada Branding dan sebagainya Itu Jadi kayak kurang gitu loh Dibanding ada orang Yang Udah bagus kemasannya Namanya niat Logonya niat Pasti Si pembeli tuh bakal Beli yang udah ada kemasannya Udah ada kemasannya Dan sebagainya gitu loh Jadi Jangan Jangan dispelekan gitu loh Nama Dan logo Dilanjut Nah untuk warna Kira-kira Ini produk apa bu Atau gak brand apa bu Dari warna Ungu Hijau sama Ungu Orang hijau sama ungu Pastikan Di dalam pikiran Kita semua Nah Langsung aja nih ya Yang kedua tuh kan Tadi yang pertama Warna Eh yang pertama logo Yang kedua warna Nah untuk warna Ada Ibu-ibu Atau teman-teman semuanya Pasti udah tau gitu loh Brand apa sih Yang ada di Warna tersebut Misalnya nih Pasti Yang orang ini Shopee Yang hijau Tokopedia Yang ungu tuh Bukalapak Nah Maksudnya Selain nama dan logo Warna juga Paling penting gitu loh Jadi Ibu-ibu harus konsisten juga Mengenai warna Misalnya Oh kalau saya Supanya warna merah Jadi Kemasannya Atau logonya Dan sebagainya Berbau warna merah gitu loh Biar orang-orang Ingat Brand ibu tuh Warnanya Oh merah tuh Misalnya produknya Maici Atau dan sebagainya Nah font juga sih Bu Font juga Misalnya Kayak Font Juga ada banyak Ada yang Ada yang Kaku Ada yang elegan Ada yang minimalis Ada yang santai Dan sebagainya Jadi Kesuaikan aja sih Bu Misalnya Kalau misalnya Kayak Jual makanan Ya font Santai aja Dan sebagainya Nah Lanjut Nah apa sih Yang terjadi Jika branding Diabaikan Nah Jadi penamaan Sangat penting ya Bu Nah contoh aja Misalnya Kayak di salah satu Negara tertentu Malah jadi Bahasanya tuh Yang gak baik Misalnya kayak Ugly Nah kan Kalau bahasa Inggrisnya tuh Gak baik ya Bu Ya Kayak Picola Atau gak Budpest Jadi Jadi nama juga Harus Boleh yang unik Tapi harus Disesuaikan juga Sama Pasar Atau Pasar Yang mau Ibu Ibu Tujuh Misalnya Kalau mau jual Makanan Yang namanya Boleh menari Misalnya Kayak tadi Rawan Setan Tapi Sesuaian juga Sektornya Misalnya Sama anak muda Karena anak muda Sukanya yang pedes-pedes Jadi bisa Gitu Jadi Lihat Nama pun Disesuaikan Dengan Pasarnya Ibu-ibu Sengketa nama Misalnya Oh yang baru-baru Ini kan Lagi rame Ya Bu Sengketa nama Ayam Bensu Nah Jadi Nama pun Harus benar-benar Dicari gitu loh Jangan sampai Ada Yang sama Nanti kan Bakal jadi Masalah Itu Nama Jangan sampai Ada yang sama Dan yang kedua Logo Kalau logo ini Nah ini juga Mirip-mirip Ya Bu Lumajang Eksotik Dan Bidadari Get Itu Batavia Nah ini logo Dan sebagainya Hampir sama Jadi Diusahakan Jangan Plagiat logo Jadi kasusnya itu Nama sama logo sih Kebanyakan kasusnya Kenapa sih Branding itu penting Nah Karena Akibat perubahannya Era Bu Semuanya Nah yang pertama Karena Perkembangan teknologi Yang Semakin Sini Semakin cepat Dan sebagainya Jadi teknologi Mau akumodir Sebuah brand Untuk terus berkembang Yang kedua User behavior Atau perubahan Perlaku Nah Jadi Sekarang kan Semakin dekat ya Bu Tanpa kita sadari Bahwasannya Misalnya kita Mau beli makanan pun Tinggal ke Gojek Atau kita mau beli Barang pun Tinggal di Shopee Jadi jarak Antara brand dan user Semakin dekat Jadi orang tuh Nggak perlu lagi keluar Buat beli makanan Sekarang tinggal Jadi sekarang udah ada Ke Gojek dan sebagainya Karena itu Pentingnya brand itu Itu gitu loh Jadi kita harus Imigrasi lah Atau nggak migrasi Dari offline Ke online Nah Persaingan bisnis Sebuah brand bisa kalah Dikarenakan Persaing melakukan Hal yang lebih relevan Dan vision Ini sih Bu Yang paling penting Dan Yang saya tekanin Bahwasannya Kita tuh harus adaptif Dengan zaman Karena Kalau zamannya Terus Maju Tapi kitanya masih Jalan ditempatkan Maksudnya kita bakal kalah saing Ya Bu Ya Oleh karena itu Kita perlu Melakukan hal yang lebih Relevan Dan visioner Nah kalau ini Terakhir tuh Maktibatkan Disiplin ilmu baru Kanal media baru Dan Tanah pekerjaan baru Thank you Nah sekarang Saya akan Mengajarkan Gimana sih caranya Membuat logo Nah Disini saya akan Menggunakan Platform Kanva Nah untuk Kanva sendiri Bisa diakses oleh Ibu-Ibu Lalu Smartphone Bisa di search Kanva Atau kalau di Laptop Atau di internet Sama Sikanva.com Jadi Langsung aja Ibu-Ibu Karena Kanva ini Sudah ada Semua gitu loh Ibu mau Membuat logo Ibu mau Membuat Kemasan Ibu mau Membuat Nama dan Sebagainya Poster dan Sebagainya Sudah ada Semuanya Jadi Recommended Buat Buat Ibu-Ibu Semuanya Untuk Dipakai Langsung aja Ibu Cara Membuat Logo Makanan Nah Pertama-tama Masuk dulu Kanva-nya Nah Disini Ada banyak Macam Template Langsung Klik logo Nah Disini Sudah ada Banyak Templatenya Ibu-Ibu Jadi Ibu-Ibu Bisa Nyari Sesuai Makan Tangannya Atau Apanya Dan sebagainya Jadi Sesuai Disesuaiin Aja Mau Seperti Apa Sudah ada Banyak Banyak Masih Thank you Coba Sinyal Kita Masuk dulu Ke halaman Awal Yaitu Kanva Dilanjut Kan ini Banyak Templatenya Ibu-Ibu Karena Kita Membuat Logo Jadi Klik logo Lagi Loring Nah Kita Tinggal Sesuaikan Saja Dengan Produknya Ibu-Ibu Mau Seperti Apa Contoh Kita Mau Buat Usaha Kue Tinggal Klik Saja Nah Nanti Tampilannya Ada Nah Simpelnya Kanva Itu Ibu-Ibu Tinggal Ganti Warna Nama Dan Logo-logonya Atau Visual-visualnya Contoh Misalnya Saya Mau buat Sandy Bakri Ini 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 Kalau Warna Di Atas Sini Ibu Jadi Pilih Tinggal Misalnya Warnanya Mau Seperti Apa Nah Kalau Sandy Misalnya Mau Warna Biru Tinggal Klik Kalau Ini Kalau Ini Untuk Dibisarkan Kecilkan Ibu Nah Misalnya Dibisarkan Aja Nah Kalau Sudah Selesai Tinggal Ganti Namanya Kalau Ganti Nama Tinggal Klik Gini Aja Klik Atau Kalau Di Hp Sama Sibuk Kurang Lebih Nah Kalau Ganti Warna Diblok Dulu Semuanya Langsung Ke Huruf A Ini Yang Ada Warnanya Tinggal Kita Pilih Mau Warna Apa Sandy Mau Warna Kuning Nah Seperti Itu Nah Kalau Ini Itemnya Sama Tadi Gede Kecilin Ini Gedein Tinggal Ketengah Ini Udah Tinggal Auto Sibuk Jadi Pas Nah Ini Ketengah Warna Niju Sama Diganti Jadi Warna Hijau Kalau Ini Mau Ngecilin Atau Besarkan Font Tinggal Pilih Yang 50 Ini Di Sebelahnya Warna Misalnya 64 Nah Ini Tinggal Terakhir Bisa Tagline Misalnya Sandy Bakari Tagline Apa Atau Nggak Dari Mana Ini Warna Warnanya Ijo Aja Oh Oh iya Font Niju Bisa Dilubah Rubah Ibu Nah Di Sini Font Niju Mau Dilubah Sesuaikan Tadi Disesuaikan Mau Seperti Apa Dan Sebagainya Nah Disini Banyak Font Tinggal Ibu Sesuai Sesuai Minat Pengenya Kayak Gimana Dan Sebagainya Pengenya Bawa Sankai Atau Kayak Gimana Bebas Misalnya Kayak Gini Nah Kalau Udah Dirasa Udah Cukup Baru Kita Download Nah Disini Cara Downloadnya Klik Unduh Lalu Klik Unduh Lagi Nah Udah Jadi deh Logo Dari Canva Nah Ini Logonya Yang Udah Jadi Oh Ini Udah Jadi Sebuah Logo Jadi Sebenernya Kan Desain Logo Gampang Tinggal Tadi kan Udah Dikasih Tutorialnya Ya Bu Karena Keterbatasannya Waktu Paling Untuk Kita Bedahkan Tanfa Di Di Lain Waktu Jadi Ini Paling Pengantarnya Aja Ibu Ibu Apa Ada Yang Mau Bertanya Biar Diskusi Ada Yang Bingung Gimana Caranya Atau Penjelasannya Tadi Gimana Cara Milih Warna Yang Tepat Yang Mau Tanya Silahkan Bu Untuk Penggunaan Canva Ada Yang Masih Bingung Oh Ada Sandy Ada Pertanyaan Saya Belum Ngerti Cara Ngedit Nya Bisa Ya Sudah Sandy Dilakukan Ulang Ya Biar Ibu Semuanya Mengerti Siapa Tadi Ketinggalan Jadi Bu Yuli Tanya Jadi Dimulai Dari Beranda Nanti Kayak Canva Itu Bisa Di Akses Di Platform Eh Di Aplikasi HP Dan Laptop Nah Kalau misalnya Ibu Males Buka laptop Dan sebagainya Bisa dibuka Di HP Nah Tinggal Download Aja Di Playstore Namanya Canva Canva Langsung Karena Sandy Ini Bukanya Di laptop Jadi Cara Pakainya Di laptop Aja Ya Bu Ya Nah Pertama Pertama Kan Ini Tampilan Awal Misalnya Tadi Sandy Buat Logo Nah Kalau Sekarang Sandy Mau Buat Poster Untuk Menu Makanan Dan Sebagainya Contoh Karena Ini Tampilan Awal Ini Masih Banyak Template Templatenya Ada banner Ada Undangan Kartu Selebaran Dan sebagainya Untuk Selanjutnya Sandy Mencoba Buat poster Ya ibu Ibu Nah Nah Udah Diklik Sistem Template Poster Nah Disini Ada banyak Lagi Tinggal Cari Aja Sesuai Minat Ibu Misalnya Mau Seperti Apa Misalnya Kita Cari Ini Poster Poster Itu Banyak Jadi Ibu Tinggal Pilih Dan Ganti Warna Aja Jadi Bagusnya Gitu Jadi Enaknya Gitu Polokan Patut Sangat Mudah Dan Simple Nah Misalnya Ini Poster Penjualan Tinggal Klik Kita Misalnya Mau 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 jual Mau jual Mau jual Kita dikukis aja ya makanan ya disana ini sudah ada gambar oh iya gambar pun bisa itu sih Ibu bisa dimasukin sama Ibu jadi kalau nggak gambar itu klik yang paling pojok ini unggahat nah nanti itu tinggal bisa dimasukin kita tuh masuk dulu unggah gambar ambil foldernya makanan dicontohin aja ya misalnya selamat menikmati selamat menikmati nah lanjut aja misalnya kita mau upload gambar dari hp dan sebagainya biar dipasang di poster atau di manapun klik perangkat nah ada fotonya nih ambil fotonya kalau sudah masuk di dalam sini di yang pojok kiri ini ya tinggal masukin ditarik simpan sini nah seperti ini kalau geser-geserin tinggal tekan aja sih Ibu katasin misalnya ini dicobohin katanya namanya namanya misalnya tadi tadi sendi gitu sibuk paling ini tinggal rubah-rubah aja warnanya mau seperti apa kayak tadi namanya ini apa segelannya dan sebagainya sebagainya nah misalnya shenbuckery ya namanya atau menunya seperti apa ini bisa digede kecilin fontnya kalau gak kelihatan menu tinggal tulis aja sesuai keinginan kalau poster seperti ini tinggal download saja oke makasih Kak Sandy ya Ibu sama-sama Sandy ada yang nanya nih kalau udah punya label bentuknya stiker makanan apa harus ada foto makanan yang dijual yang dijualnya di label tersebut kalau misalnya dipasang atau enggak itu berpengaruh enggak menilai jual oh iya seberapa penting kali ya maksudnya ini kalau misalnya produknya itu dipampang di logo itu apa bisa mempengaruhi untuk nilai jualnya produk itu sendiri iya Ci itu maksudnya terima kasih ya Ci izin menjawab ya Ibu oke atau pentingnya sih untuk tempel logo dan sebagainya nah kalau menurut saya nah kalau menurut saya sangat penting Bu karena itu itulah yang menjual produk kita loh Bu sebelum orang melihat kemasan dan sebagainya jadi enggak apa-apa sih Bu kalau untuk dipampang logonya dan sebagainya karena ya itu maksudnya salah satu metode delivery-nya kita ngejual barang kita ya perlu apa ya perlu inovasi-inovasi baru gitu loh misalnya kita pampang di rumah atau dan sebagainya ya enggak apa-apa sebenarnya itulah yang menjual produk kita paling itu sih Bu pengenalan produk juga ya Sandy ya ya penting Mbak Mbak Yudi oke makasih Ci berarti aku harus bikin pakai ada gambar makanannya karena beberapa beberapa ini tuh kita tuh yang di share itu untuk penjualan itu kadang-kadang bukan produknya tapi pengenalan kita dalam bentuknya sticker logo jadi kalau misalnya ibu-ibu punya sticker logo misalnya dijualnya nih Yuli Kitchen tapi si pembeli itu enggak tahu Yuli Kitchen itu produknya apa sih gitu akan membaiki itu kalau misalnya dikasih keterangan misalnya ada produk kaki naganya nuggetnya itu boleh dalam bentuk tulisan atau boleh dalam bentuk foto gitu tapi tanpa menghilangkan merek itu sendiri siap semangat Mbak Yuli nanti kalau misalnya foto-fotonya sudah bagus nanti kalau saya datang ke sana bisa dibantu nih sama rumah pintar nih saya lihat tadi edit oke nanti dibantuin ada lagi yang lain ibu-ibu yang mau tanya pasti ada yang bingung buat ibu-ibu yang binaan rumah pintar terus lokasinya ada di sekitar rumah pintar terus selama ini bingung nih aduh aku mau foto produk aku tapi gimana sih caranya biar maksimal karena ini mau dijadiin brand mau dijadiin foto yang akan ditempel di logo di stikernya datang aja ke rumah pintar boleh pakai kita punya mini studio kecil yang bisa bagus kalau buat moto jadi ibu-ibu yang punya produk bawa aja produknya ke rumah pintar ibu boleh pakai fasilitas yang ada di rumah pintar untuk mengambil foto sekaligus diskusi sama Sandy untuk pembuatan logonya langsung ketemu sama Sandy-nya tapi kita karena belum boleh rame-rame ini nanti bikin janji aja kali ya bu Sandy itu ada di hari Senin Rabu dan Jumat ya Sen oke oke makasih ada Mama Dias nih nanya Kak Sandy maaf saya ketinggalan info dari awal bolehkah minta tolong diulang tahapan cara membuat logo terus kalau mau belajar ilustrator bisa Kak oh iya izin menjawab ya ibu nah untuk oh boleh boleh lah boleh kita ulang lagi tutorial cara membuat logo karena banyak yang ketinggalan ya jadi mari kita mulai lagi karena simple sih untuk membuat logo di kanva nah saya screen lagi nah pertama-tama ini tampilan ini tampilan awalnya kanva ya ibu-ibu kita ambil atau klik kita klik logo nah lagi loading nah kita tinggal pilih atau disesuaikan saja sama produknya ibu-ibu atau kepinginnya ibu-ibu nah untuk logo pun bebas ibu misalnya kalau misalnya harus sesuai dengan produk juga misalnya kan banyaknya kayak cuman logo kayak Starbucks misalnya Starbucks kan gak liatin gambar kopinya dan sebagainya jadi gak perlu juga sih harus dicantumin atau harus produk itu tuh ada di sebuah logo jadi bebas gimana ibu-ibu bisa font bisa kata-kata doang misalnya kayak kopi kenangan kan cuman tulisannya doang jadi bebas sesuai ibu-ibu aja mau gimana sih logo logonya dan sebagainya nah misalnya kita cari ya ibu kita mau bikin sebuah logo nah disini ada tinggal klik misalnya kita mau kita mau bikin logo rumah makan dan diusaha ini ibu sekarang tuh orang tuh lihat atau suka lihat logo tuh yang simple-simple misalnya cuman ada sendok karku kita mau bikin nama cobek nini misalnya nah untuk fontnya bisa diganti warna disini di huruf A yang ada warna-warnanya misalnya Sandy suka warna hijau nah untuk garpunya pun bisa diganti warna misalnya Sandy suka warna hijau gini nah tinggal garisnya dan yang terakhir misalnya tagline tinggal ganti warna lagi untuk fontnya misalnya kayak di dirasa masih kekecilan tinggal tarik aja ujung-ujungnya terus kita ketengahin nah sudah misalnya dikira udah cocok logonya tinggal kita undur disini tinggal undur lagi udah jadi deh logo sebuah restoran cobek ini wah ternyata gampang ya ibu-ibu gak sesulit yang dibayangin caranya gimana bikin subscribe nah ini ada lagi nih ke Sandy yang nanya nih wah mau banget dibantuin untuk foto produk dan dipandu cara buat logonya ya ibu yeni dateng aja ke rumah pintar Sandy ada di Senin Rabu dan Jumlah nah terus ke Sandy apakah memang aplikasi ini berbayar ya coba saya tambahin setiap objek kau diminta bayar oh kalau ini aku bantu jawab deh memang aplikasi Canva ini free cuman ada beberapa gambar yang kita diwajibkan untuk membayar tapi jangan khawatir kita bisa download gambar dari luar kok ibu-ibu misalnya ada gambar-gambar yang ibu mau ibu download dari luar aja terus di upload ke Canva-nya jadi gak harus pakai aplikasi yang berbayar tandai kata di dalam pemilihan gambar itu ada yang berbayar ibu tinggal hilangkan aja supaya proses pembuatan Canva-nya itu tetap berjalan jadi misalnya di desain Canva itu ada kotak-kotak ternyata kotak-kotak itu harus berbayar ibu hilangkan aja kotak-kotaknya tapi desain yang lainnya masih tetap utuh jadi masih bisa dilakukan ini lebih baik sih nanti kalau misalnya mau sharing dipraktekin langsung aja kalau ibu lokasinya di Ketama Rumah Pintar boleh datang langsung ke Rumah Pintar jadi gak semuanya free tapi gak semuanya juga berbayar terus jadi bisa dong Miss kalau mau konsultasi label sama Kak Sandy bisa banget Kak Sandy gimana Kak Sandy labelnya nih ada ibu Kila-Kivan Mama Kila ya Mama Kila tuh punya logo nih Mama Kila nih produknya enak banget loh kalau ini mau logonya mau diperbaharui datang aja Mama Kila kan dekat tetanggaan kita ikomastik nih ya nanti nanti dibantu sama Kak Sandy buat diperbaharui Mama Kila siapin dulu foto-fotonya sama konsepnya ada lagi? ada yang masih diinginkan kayaknya nih udah pada ngerti semua nih Kak Sandy ya untuk palingin tadi ilustrator mungkin dilain waktu bisa sih bisa aja bu paling nanti dilain waktu karena untuk waktu sekarang kan terbatas ya bu jadi biar buat ke depan-ke depannya karena masih banyak materi-materi yang menarik buat ibu-ibu semuanya Kak Sandy ini bakalan sering sharing materi setiap satu jadi nanti sementara ini akan fokus dulu untuk membantu ibu-ibu supaya ibu-ibu bisa kemarin yang terutama yang dari punya produk rumah pintar menyapa itu akan didampingi sama Kak Sandy untuk proses pembuatan labelnya ibu-ibu Herni rekat belajar ilustrator bisa kan mas Sandy nah itu tadi untuk materi-materi ke depannya untuk bu di tahap sehari mas Sandy apakah punya referensi kalau mencari gambar untuk mendukung kata oh iya jadi masih jadi banyak sekali referensi untuk mencari gambar di share screen biar biar langsung tahu apa saja website-website yang menarik untuk mencari gambar yang biasa saya pakai itu free pick ibu-ibu nah di free pick ini banyak banyak banget macam-macam template juga biasanya saya juga sering searching logo disini nah jadi ibu-ibu jadi biasanya Sandy pun lihat referensi referensi logo itu dari free pick banyak banget jadi sama jadi sama kayak kanva tinggal jati warna dan sebagainya nah kalau free pick ini bisa di edit kembali tapi di aplikasi ilustrator bukan kanva jadi banyak 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 banget website yang penyedia desain atau penyedia referensi gambar dan sebagainya nah kalau ini yang biasa Sandy pakai itu free pick paling itu si ibu dita oke mudah-mudahan terjawab ya ada lagi yang ingin bertanya masih ada yang bingung untuk pembuatan kanva atau masih ada bingung untuk pemilihan warna desainnya pengambilan gambar ada yang masih mau ditanyakan terima kasih banyak Pak Sandy yang terimpun sukses selalu terima kasih Mama Dias ada lagi yang masih bingung masih ada yang bingung gak ya masih ada yang mau ditanyakan Kak ibu-ibu kalau gak ada yang ditanyakan lagi kira-kira materinya kira-kira materinya nih cukup sampai di sini apa gimana Kak Sandy ya kalau misalnya gak ada yang bertanya lagi mungkin sampai jumpa di lain waktu aja ibu untuk materi-materi yang lebih menarik dan lebih langsung dan sebagainya minggu depan Sandy bakalan bawain materi lagi buat ibu-ibu ofnya semua yang materi yang Sandy siapkan itu akan mendampingi ibu-ibu Rumah Pintar menyapa untuk proses dari pembuatan label sehingga nanti ada sedikit masukan untuk pembantuan pemasaran para pemasarannya nah untuk hari ini pertemuannya bisa kita hiris sampai di sini Sandy juga sudah ada di grup Rumah Pintar menyapa jadi ibu-ibu yang punya produk boleh konsultasi di grup Rumah Pintar menyapa gratis nah selain itu juga kalau tadi saya udah umumin kalau misalnya ibu-ibu yang punya produk tapi punya kendala ini kalau saya ngambil gambar sendiri ini kok kelihatannya gelap banget ya gimana sih caranya biar ngambil gambarnya bagus gitu loh dateng aja ke Rumah Pintar nanti ini dibantu sama Sandy sama tim teman-temannya Sandy ada di sini juga nanti bisa dibantu untuk pengambilan gambarnya terus habis itu langsung dibantu juga untuk konsultasi dan pendampingan untuk pembuatan label jadi jangan khawatir ibu-ibu yang ikut serta di Rumah Pintar menyapa itu benar-benar di servis abis deh ya ini ada nih nanti langsung praktek di Rumah Pintar lebih mantap iya bu Mama Kila ditunggu di Rumah Pintar yaudah mungkin pertemuan kali ini cukup sekian sampai disini dulu ibu-ibu biar nanti kita jumpa lagi di WhatsApp group dan dateng langsung ke Rumah Pintar BSDSGT terima kasih udah mengikuti acara Rumah Pintar Cerdas yang diadain nama Rumah Pintar BSDSGT sampai ketemu lagi di Rumah Pintar Cerdas minggu depan tetap di hari Sabtu jam 10 pagi terima kasih semuanya terima kasih di Mega terima kasih Mas Endi dan Mba Mega ya dadah semuanya ibu-ibu izin live ya ya terima kasih ibu semoga bermanfaat ya bu amin terima kasih Mas Endi Mba Mega ya izin live terima kasih Assalamualaikum ya ibu saya close ya pertemuan untuk Zoom kali ini terima kasih semuanya sampai jumpa di grup WhatsApp terima kasih Terima kasih.